Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Komika Marcel Widianto mengungkap alasan pembelian konten pornografi Dea Onlyfans. Polisi masih menggali lebih jauh keterangan sejumlah saksi untuk pencari pihak lain yang juga membeli konten Dea Onlyfans. Komika Marcel Widianto diperiksa di Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selama diperiksa 4 jam, Marcel mengungkapkan alasan membeli konten pornografi Dea Onlyfans karena ingin membantu Dea yang kesulitan ekonomi. Marcel mengenal sosok Dea dari tayangan acara podcast. Dalam pembelian konten, Marcel memberikan uang 1,4 juta rupiah tanpa melalui aplikasi online. Marcel mengaku pembelian konten Dea Onlyfans dalam link Google Drive hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak disebarluaskan. Atas perbuatan menimbulkan kegaduhan di publik, Marcel meminta maaf. Dan semuanya bisa dibilang tidak mendukung, ya mungkin gue adalah orang yang bisa mendukung. Iya gitu. Saat itu. Bisa belinya berapa? Belinya waktu itu sekitar 1.400.000. Jawab dari sama saya, saudaraku, aku tidak ingat pertanyaannya berapa. Ini jadinya buat konsumsi pribadi yang tidak sempat disebarin? Konsumsi pribadi, karena masuk bayar tiba-tiba nyebarin lagi. Gingan, nggak mungkin. Bayar dulu baru gue kasih. Tapi enggak dong, tidak aku lakuin. Gitu, teman-teman. Saya sempat kaget kasih ketika pertama nama lo terlibat gitu. Kenapa? Sempat kaget kasih ketika nama lo akhirnya disebut terlibat. Ya kaget, mas. Kaget. Sempat kemarin kan komedian inisial M. Saya udah bilang sama saya, malah, ini siapa M nih? Marcel? Bukan. Bukan, ma, mandra. Polisi masih memeriksa Marcel sebagai saksi dan tidak menutup kemungkinan Marcel akan kembali dipanggil untuk melengkapi berkas perkara kasus konten pornografi day-only fans. Polisi juga menyelidiki identitas pihak lain yang membeli konten pornografi day-only fans. Nama dia only fans menjadi perhatian publik setelah menyebarkan konten pornografi dirinya di media sosial. Dari penjualan konten tersebut, dia yang ditangkap di Malang, Jawa Timur meraup keuntungan belasan juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.